Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini Kita akan bahas sedikit Dengan pengetahuan saya masalah FVS FVS ini Sendiri Adalah angka Sebenarnya Sebelum keluar angka ini FVS ini Lontaran peluru Ini lontaran peluru Yang masuk ke dalam Kronograf Akan dihasilkan di layar display Angkanya Angka Ini kronograf Kita tembak ini Unit kita Dengan peluru Yang sudah isi peluru Tembakan Masuk ke dalam kronograf Langsung keluar di layar display Angkanya contohnya 250 fps Nah ditembakan pertama Ditembakan kedua Keluar lagi 255 Tembakan ketiga Keluar lagi 225 ya Nah Jadi disini Yang saya tahu ya FPS ini bukan kesalahan dari Kronografnya ya Bukan kesalahan dari kronografnya Alatnya ya Tapi kesalahan dari spring Salahnya dari spring Kenapa bisa salah dari spring FPS ini Kronograf ini Pasti akan Seperti itu terus Kalau menurut saya Ini versi saya ya Yang salah itu spring Spring lambat laun Dia akan melemah Springnya akan lemah Contohnya gini Kita upgrade unit Bereta MP900 Dapat kita tembakan pertama 250 Ya kan Nah Di hari pertama nih Di hari pertama ya Di Tembakan kedua Dapat 225 ya Seperti tadi Yang ketiga Dapat 255 Naik lagi Nah Kejadian seperti ini Ini gak akan Jadi patokan Gak akan jadi patokan ya Kronografnya benar Cuman yang jadi Kesalahan ini adalah spring Ya kembali lagi Spring Lambat laun akan melemah Boleh coba teman-teman ya Yang Punya unit Coba deh Seperti ini ya Di hari Ketujuh Ini sudah dimainkan ya Sudah dimainkan Buat nembak-nembak apa Kayak gitu ya Terserah Mau nembak kardus Mau nembak Tekotak Boleh Di tujuh hari Coba Cek lagi Di kronograf Tembakan pertama ya Ini pasti akan menurun Gak mungkin ini Kembali lagi 250 Seperti awalnya Karena lambat laun Per akan melemah Ya Karena masa pakai Kalau menurut saya Ya Jadi bukan kesalahan Dari FPS Ininya ya Bukan alatnya yang salah Jadi bukan yang ngaco Itu bukan Alatnya Kalau menurut saya Kelemahan spring Kelemahan spring Dikarenakan Pemakaian Ya Dikarenakan pemakaian Gini deh Coba setelah Teman-teman beli unit Baik dari saya Ataupun dari Teman-teman yang lain Setelah satu Minggu nih Antara pertama beli Dengan Satu minggu ya Ini contoh Satu hari Pertama datang ya Dicoba FPS nya Nah Pasti dapat 250 Misalkan Di tujuh hari Setelah dimainkan Dengan masa pakai Spring tersebut Ini yang gak akan Bisa menghasilkan Segini lagi teman-teman Walaupun dikalibrasi Seperti apapun Kalau menurut versi saya Seperti itu Jadi kesalahannya Bukan dari Kronograf Ya Kesalahannya dari Spring Melemah ya Lambat laun Karena masa pakai Kalau menurut saya Seperti itu Jadi saya gak mau Nyalain Kronograf nya Wah FPS itu ngaco Ya Yang ngaco bukan FPS nya Kalau menurut saya Yang ngaco itu Spring Karena masa pakai Ya Kembali lagi ke Spring Karena masa pakai Itu menurut Pengetahuan saya Mungkin Ada teman-teman Yang lain Yang lebih Paham Masalah FPS Jadi disini Hanya seperti ini Yang saya tahu Jadi kita Gak boleh Nyalain-nyalain FPS Karena sebelum Kita coba tahu Seperti apa Dapatnya Unit kita Angkanya berapa Di kronograf Kita gak boleh Nyalain-nyalain FPS ini Karena FPS ini Cuma angka Yang dikeluarkan Dari kronograf Seperti itu Kalau menurut saya Versi saya ya Bukan versi Si A Si B Dan si C Jadi disini ya Kalau menurut saya Kesimpulannya Dari semua ini Dari semua ini Kalau menurut saya Masa pakai Masa pakai Masa pakai Masa pakai inilah Yang akan Mengurangi FPS Masa pakai Masa pakai Springnya Tanpa Springnya Gak mungkin Kita Bisa upgrade Unit tanpa Spring Kalau menurut saya Gak ada teman-teman Yang Upgrade tanpa Spring Pasti menggunakan Spring Baik dari air gun Pasti menggunakan Spring Ya Oke Cukup segitu aja Masalah FPS Jadi bukan kesalahan Dari Unit Kronografnya Ataupun FPS yang keluar Dari Kronograf Jadi Springnya Ada masa pakai Intinya Seperti itu Oke thank you Cukup sekian ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh